Hai Nah kita di sini di bengkel apa ini namanya performa autoforia ya kan kita mau remap Pajero Nah kenapa kok di remap ini gitu nah karena pas waktu apa namanya off-road itu biasanya nggak tahu kenapa nyata ini tenaganya tuh kelembek sendiri gitu loh nih pakai alatnya ini cash fitu neges masih proses karena kan pas waktu biasanya di mana di medan off-road itu biasanya kalau pas lagi tanjakan atau apa gitu biasanya tuh suka ini loh apa namanya RPM nya tuh nggak naik jadi digas malah mejen gitu loh mejennya apa ya bahannya berarti eh ngedrop lah nono istilahnya ngedrop gitu Bro nah nggak tahu kenapa ya toh makanya sekarang kita remap di performa autoforia guys Oke nanti tonton terus ya gimana kelanjutannya videonya ini Oh ya terus jangan lupa tonton di YouTube-nya channelnya performa autoforia disana nanti ada penjelasannya semua komplit nanti sana tonton kemudian aja channelnya performa autoforia Oke thank you selamat menikmati selamat menikmati ini kita sekarang membahas tentang indikator yang ada indikator handbrake yang ada di sini itu banyak yang tanya di itu banyak yang tanya kok nyala itu kenapa oke nah ini kan ini banyak yang tanya kok bisa nyala tuh kenapa nah dulu tuh ceritanya gini pas waktu tahun 2018 itu dipacitan itu kan ngalamin banjir nah pas waktu banjir itu kebetulan orangtuaku tuh baru di sana nah waktu itu malem banjir paginya aku langsung disuruh sana bantuin itu dikiranya tuh airnya tuh masih masih enggak terlalu tinggi tapi ternyata dulu tuh air itu masih setengah ban ya kan terus maju 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 masih setengah terus lama-lama naik naik jadi jalannya tuh tiba-tiba turun ke bawah enggak tahu kenapa padahal di jalan-jalan asfal biasa nah sampai ke sana terus-terus nah sampai setengah apa kap mau hampir mau kap itu udah wah ini kayaknya udah udah nggak bisa akan gitu terus kita sampai udah ini air itu di wiper gini air itu di wiper jadi wiper kan pas waktu itu masih hujan ya kan ya masih hujan terus wiper airnya tuh naik semua sini nah itu sekitar satu spion gini lah nah kan otomatis tuh Pajero itu Pajero ke kedapannya itu emang kedap banget nah terus mobil ini tuh ngapung ngapung dah kayak kapal itu nah karena ngapung ya udah otomatis pintunya dibuka gini tapi enggak sampai kebuka cuma yang gini doang nah terus air otomatis masukkan air otomatis masuk tapi enggak enggak terlalu tinggi banget airnya cuma cuma dibawah segini doang nah otomatis terus masuk terus pas waktu pulang ya kan itu indikator belum ada kayak gini belum ada paginya dinyalain lagi indikator indikatornya nyala-nyala yang kuning doang yang merah belum yang kuning doang nyala-nyala kuning terus dibawalah ke Mitsubishi service-service semuanya dicekkan karena habis terus kena air tapi waktu itu enggak mati karena kita konstan toh di RPM 1500 tuh konstan terus pas di air pas waktu mundur juga gitu nah dicek sama Mitsubishi ternyata yang kena itu ecu handbrake ini ecu handbrake nya mati nih ecu handbrake nya kayak gini jadi ini handbrake udah nggak fungsi lagi ya kan udah nggak fungsi terus harus minta ganti ecu handbrake gitu ceritanya tapi karena nggak ada waktu dan nggak sempet terus barangnya ecu nya itu juga harus inden lama sekitar dulu tuh dua bulan setengah kalau nggak salah ya kan terus jadi sampai sekarang belum sempet dibenerin ceritanya gitu karena banyak yang santanya digi jadi kita bikin vlognya sekalian aja tulur jadi ini handbrake udah nggak bisa fungsi lagi setelah dicek nama performa itu eh apanya gitu masih nyala masih bisa nyala terus jadi kedap-kedip kayak gini ini yang bikin bikin anu kayak gini kedap-kedip ya udah jadi pertanyaan semua Oke mungkin vlog pertama kita itu dulu remap sama penjelasan tentang handbrake ya kan kok bisa seperti ini tuh kalau mau ada apa variasi atau modifikasi tentang pajero ini lagi mungkin bisa komen di kolom komentar Oke thank you udah nonton video ini terima kasih apabila suka jangan lupa tekan tombol like comment dan subscribe thank you ya 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 ya